Kompetisi Mobil Hemat Energi 2021 digelar di Jawa Timur, namun hanya dikuti peserta yang terbatas. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan COVID-19. Ini adalah kategori urban, mobil hemat energi. Dalam kompetisi kali ini, mobil kategori urban ini menjadi idola karena mobil buatan anak Indonesia ini mampu berada di urutan nomor satu di kelas kompetisi internasional. Urban Concept, mobil mungil hemat energi dengan empat roda ini menjadi primadona di kelasnya. Pada kompetisi Mobil Hemat Energi 2021, urban concept hadir dengan kategori gaselan, etanol, dan listrik. Urban Concept Hemat Energi 1 ini tidak hanya leading di kelas nasional, tapi juga internasional. Indonesia termasuk paling aktif. Buktinya Indonesia bisa menjuara-juara dunia kan di Inggris, di mana, dari ITS, dari UPI, itu. Jadi sebenarnya sudah menjadikan gimana level dari universitas di Indonesia bersaing universitas di dunia. Itu bisa juara satu. Akibat pandemi COVID-19, kompetisi Mobil Hemat Energi tahun ini hanya diikuti oleh 24 peserta dari sejumlah universitas negeri di Indonesia. Lebih sedikit dari tahun 2019 yang mencapai 80 peserta. Kompetisi Mobil Hemat Energi menjadi satu-satunya ajang kompetisi Mobil Hemat Energi di Indonesia yang mengantarkan pemenangnya mengikuti kompetisi internasional. Namun kali ini, sejumlah peserta menghadapi persoalan distribusi teknologi dan inovasi yang terputus akibat tidak adanya kompetisi offline selama pandemi. Dampaknya, sejumlah peserta terhenti di sirkuit dengan hasil unfinished. Karena ada sedikit trouble di pengereman tadi mbak, sebelum res harus melewati beberapa tahapan seperti pengereman, lalu penimbangan berat driver dan kelengkapan, kelistrikan pada kendaraan. Mungkin hal yang tersebut itu mental teman-teman mbak. Berhubung kita di tahun ini dimasuk di kelas etanol, ya jadinya agak kayak nyoba-nyoba gitu mbak. Peserta yang rata-rata adalah mahasiswa aktif ini berharap pemerintah memberi bantuan pendanaan dalam inovasi dan perlombaan kelas nasional atau internasional. Eka Rima, Ganjarwi Caksono, Surabaya, Jawa Timur.